selamat menikmati selanjutnya disini ada identitas kelompok atau nama-nama kelompok ketuanya untuk ketua saya sendiri Muhammad Rasit Arubani untuk anggotanya disini ada Yuliana Permatasari, Seyfren Erlando Siburian, Muhammad Naksya Dajuk SN dan ada Celciamu Tiara Iyuvanka dan ada Muhammad Fikri Arhuda ada Luciana Dwiutari ada Brian Oskar Pinem dan ada Agung Prasetyo disini terdapat deskripsi proyek itu deskripsi proyeknya aplikasi yang akan dibangun berbasis website aplikasi ini memiliki kelebihan yaitu fitur yang dinamai Mix Menu pelanggan dapat membuat menu sendiri artinya selain menu dalam kurung paket yang disediakan oleh pedagang pelanggan dapat memesan item dalam kurung, lauk sayur pada menu tersebut layaknya warung, rumah makan dan sejenisnya untuk selanjutnya ada luaran proyek yang akan dihasilkan disini terdapat halaman menu yaitu fungsinya untuk pelanggan dapat memilih menu yang ingin diinginkan selanjutnya ada luaran proyek yang akan dihasilkan yaitu berupa halaman tampilan login halaman tampilan login ini berfungsi untuk untuk pemilik usaha Aisyah Parcol pemilik cateringnya isi dalamannya untuk mengecek status pembelian dan menambahkan menu-menu lainnya disini ada disini terdapat kendala dalam penyelesaian proyek yaitu kendala dalam penyelesaian proyek ini susah mengumpulkan anggota komunikasi yang kurang karena slow response dan anggota yang tidak responsif dan butuh beberapa waktu untuk memahami ruang lingkup aplikasi selanjutnya disini terdapat gambaran use case use case dari catering mix menu pemilik usaha catering dapat melakukan akses login serta melakukan transaksi pembayaran konfirmasi pasca pemesanan dan terdapat customer yang dapat mengakses menu login melihat menu makanan, memilih pesanan, melakukan pemesanan, mengisi data pembelian, serta melakukan transaksi pembayaran dan kurir disini tolong di headcard dan kurir disini dapat menerima dan mengirim pesanan selanjutnya selanjutnya terdapat flowchart flowchart dari aplikasi catering yang kami buat yang pertama disitu ada paling atas sendiri ada mulai selanjutnya dilanjutkan dengan pembeli mengakses aplikasi dan dilanjutkan dengan pembeli memilih menu catering yang diinginkan selanjutnya memasukkan menu yang dipilih setelah dia memilih menu pembeli dapat mengkonfirmasi ia tertarik atau tidak jika tidak dia bisa memilih ulang menu dan jika iya dia maka akan melanjutkan proses pembayaran setelah melakukan proses pembayaran terdapatlah output pesanan pembeli dan selesai selanjutnya disini ada rencana tahapan yang pertama ada tahapan implementasi web yang kedua tahapan implementasi database dan yang ketiga membuat kelas diagram yang terakhir laporan final project basic learning terima kasih untuk selanjutnya disini mungkin dari anggota kelompok akan akan berbicara tentang progres yang mereka kerjakan selama satu minggu ini eh selama berapa minggu ini mulai dari minggu satu sampai minggu tujuh pertama mungkin progres yang akan dijelaskan kepada Agung dan Brian Oskar oke disini saya Agung Bersetio dan saudara saya Brian Oskar kami sudah melakukan projek bagian projek yang kami lakukan adalah bagian membuat Figma dan front end untuk berapa persen-persentasinya akan dijelaskan oleh saudara Oskar untuk Figma-nya sendiri dia menyesuaikan dengan web-nya jadi untuk Figma dengan front end-nya sendiri itu masih di sekitar 60% mungkin untuk bagian back end dan lain-lain akan dijelaskan kepada yang bersangkutan kepada yang bersangkutan dipersilakan saya dan Fikri membuat use case dan database dalam website catering list menu ini selanjutnya akan diteruskan oleh Fikri untuk menjelaskan presentase projek ini oke terima kasih kepada Kak Luisi disini presentase dari UKES sama database-nya kami memiliki sekitar 70% untuk selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh kepada rekan selanjutnya baik kepada rekan saudara saya Oca dan Yuli boleh dipersilakan baik dari saya sendiri dan Yuli membuat membuat back end back end dan juga untuk persentasenya sendiri sekitar 70% mungkin yang itu aja bisa kita ketahui baik mungkin itu aja presentase yang dapat disampaikan oleh saudara Celzia dan Yuli untuk selanjutnya progres dan presentase yang akan dijelaskan oleh rekan atau saudara saya dari Sefrian dan Mama Naksya boleh dipersilakan Naksya membuat kelas diagram dan halaman order dan bisa dijelaskan oleh saudara Naksya oke terima kasih kepada saya disini saya dan Sefrian membuat kelas diagram dan halaman order dimana kami berdua memilihkan kelas diagram sama halaman order itu sekitar 80 atau 70% dan sebelumnya itu masih dalam kekurangan tetapi dalam kekurangan itu kami lagi membuat dan menyelesaikan kuncok ke depannya kuncok ke depannya sekitaran tidak terlalu lama karena tinggal 30% atau 20% lagi sekian terima kasih dan saya kasih kembali kepada rekan saya terima kasih baik terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan Sefrian dan Naksya mungkin cukup sampai disini aja presentasinya untuk progres selanjutnya akan kami kerjakan secepat mungkin apabila ada salah mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih